Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Lukas 15 ayat yang ke-17 sampai 24, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-29 sampai 32, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, Pakaikanlah itu kepadanya, Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembutambun itu, Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi ia menjawab ayahnya, Katanya, Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak, Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing, Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak, Yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, Maka Bapak menyembeli anak lembutambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, Engkau selalu bersama-sama dengan aku, Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, Kita patut bersuka cita dan bergembira, Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, Ia telah hilang dan didapat kembali. Sahabat suara kasih, Ayat emas renungan kita hari ini adalah, Lukas 15 ayat 20, Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya, Ketika ia masih jauh, Ayahnya telah melihatnya, Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, Lalu merangkul dan mencium dia. Judul renungan kita hari ini adalah, Percaya janji Tuhan atas kita, Ditulis oleh Arthur Jackson, Sahabat suara kasih, Inilah renungan kisah inspiratif kita pada pagi hari ini. Ketika datang ke suatu pertemuan yang diselingi sarapan bersama, Robert merasa malu bukan main, Saat menyadari bahwa ia lupa membawa dompet, Ia begitu gelisah dan bingung memikirkan, Apakah ia tidak usah makan sama sekali atau sebaiknya memesan minuman saja. Setelah diyakinkan oleh temannya, Akhirnya Robert bisa lebih santai, Mereka berdua sama-sama menikmati hidangan, Dan si teman dengan senang hati membayar tagihannya. Mungkin Anda sendiri pernah mengalami dilema serupa, Atau berada dalam situasi lain yang menempatkan Anda sebagai penerima, Keinginan untuk membayar atas sesuatu yang kita terima, Memang sikap yang wajar, Tetapi ada kalanya kita harus rendah hati, Untuk menerima saja apa yang dianugerahkan kepada kita. Si anak bungsu dalam Lukas 15 ayat 17-24, Mungkin membayangkan akan menerima pembalasan yang berat atas perbuatannya, Rasanya itulah yang terbayang, Sambil ia memikirkan apa yang hendak ia katakan kepada ayahnya, Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak, Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak. Orang upahan, Tidak mungkin ayahnya berpikir seperti itu, Di mata sang ayah, Ia anak terkasih yang telah kembali ke rumah, Oleh karena itu, Ia disambut dengan rangkulan dan ciuman penuh kasih sayang dari ayahnya. Sahabat suara kasih, Bagaimana perasaan Anda saat menyadari, Bahwa karena Tuhan Yesus telah melunasi utang dosa Anda, Kini Anda dapat menerima pengampunan atas segala dosa Anda, Jika Anda belum pernah menerima anugerah pengampunan dari Allah tersebut, Halangan apa yang Anda hadapi? Marilah kita renungkan, Sungguh gambaran Injil yang agung, Kita diingatkan bahwa dengan kematiannya, Tuhan Yesus Kristus menyingkapkan pribadi Bapak penuh kasih, Yang dengan tangan terbuka, Menyambut anak-anaknya yang datang kepadanya dengan tangan kosong, Seorang penulis kidung rohani mengungkapkannya dengan kata-kata berikut, Tiada lain ku pegang, Hanya salib dan iman. Bapak, Tolonglah kami menerima, Dan mengalami pengampunan yang telah engkau sediakan, Melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, Demikianlah renungan firman Tuhan, Pada pagi hari ini, Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, Dan sebelum kita, Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih Bapak, Karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami, Kami juga bersyukur Bapak, Untuk pertolonganmu, Penyertaanmu, Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami, Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, Untuk kebaikanmu di pagi hari ini, Tak berkesudahan kasih setiamu, Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap pagi, Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami, Terima kasih untuk firmanmu, Pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami, Kami mau berjalan bersama dengan engkau, Di sepanjang kehidupan kami Bapak, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, Terima kasih Bapak, Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan, Kami mau memakai kehidupan kami, Untuk hormat dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan masalah hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami, Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan, masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau yang jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati juga perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, Yang mereka sedang hadapi, Dan ajarlah kami Bapak, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Dan sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, Di dalam kehidupan kami, Dan pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau berterima kasih, Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati, Pagi hari ini, Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami berdoa, Amin